Intro Berkat kerja keras pihak kepolisian Hong Kong dalam menggali tumpukan sampah dibantu dengan alat berat dan drone. Akhirnya kerja keras pihak kepolisian Hong Kong membuahkan hasil dengan menemukan beberapa tulang. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kami bersemangat dalam menyajikan berita terbaru. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Diketahui kepala dan tulang rusuk Choi ditemukan di dalam panci pada minggu pekan lalu. Dua hari setelah polisi menemukan anggota tubuhnya di lemari es di sebuah rumah di desa Lung Mei di Taipo. Namun, beberapa bagian tubuh lainnya termasuk batang tubuh dan tangan Choi masih belum ditemukan. Sementara itu, keluarga Choi berkumpul di desa Lung Mei pada selasa sore untuk melayat. Mengenakan pakaian serba hitam, mereka membakar dupa dan memberikan penghormatan terakhir kepada selebgram yang meninggal dunia pada usia 28 tahun itu. Mantan suami Choi dan tiga pelaku lain telah ditahan berkaitan dengan kasus tersebut. Polisi Hong Kong terus mencari bagian tubuh selebgram Abi Choi yang dimutilasi diduga oleh keluarga mantan suaminya pada selasa 28 Februari 2023 waktu setempat. Pihak kepolisian bahkan menelusuri potongan tubuh Abi sampai tempat pembuangan akhir sampah. Ta Kuling, Hong Kong Mengenakan alat pelindung lebih dari 100 petugas menggali tumpukan sampah di area tersebut dengan bantuan eksavator dan drone. Kami yakin para tersangka telah membuang beberapa kantong barang bukti penting yang mungkin berupa jenazah manusia, pakaian korban, telpon, dan bahkan alat pembunuhan. Kata Inspektur Alan Chung dari Kowloon dilansir ETHK Hong Kong, Rabu 1 Maret 2023. Unit Kriminal Regional Barat mencatat bahwa operasi pencarian dapat berlangsung selama satu atau dua hari lagi. Chung menambahkan petugas telah menemukan beberapa tulang selama pencarian. Tetapi sejauh ini tidak jelas apakah itu sisa-sisa manusia. Terima kasih telah menonton!